Intro Ada berbagai macam ideologi di dunia ini Ideologi-ideologi tersebut saling berebut pengaruh dan berusaha untuk dihidupkan dalam ranah kenyataan Bagaimana kiranya dengan negeri Indonesia? Indonesia sejak memplokamirkan kemerdekaannya telah memiliki modal berharga yang kiranya menjadi panduan basis bagi kehidupan kebangsa dan bernegara Basis itu dikenal dengan 4 pilar 4 pilar kebangsaan terdiri dari Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika Pancasila merupakan ideologi yang cocok bagi negeri ini Di bumi Indonesia ini nilai-nilai Pancasila tidak sekedar berada dalam ranah kenyataan melainkan telah menjadi kiri dari rakyatnya Tak mengherankan Jaya Soekarno mempengagas Pancasila menyatakan bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai dasar negeri ini Pancasila adalah nilai-nilai lukur yang diwariskan para pendiri bangsa bagi anak-anak bangsa pada generasi selanjutnya Pancasila merupakan falsafah yang sebagianya mampu membentuk masyarakat bangsa Indonesia yang bermartabat bangsa yang berketuhanan yang maha esa Berkeperimanusiaan yang adil dan beradab Menyuntungi kebersamaan dalam bingkai persatuan Mengutamakan musyawarah untuk mufakat Serta menghadapankan keadilan sosial bagi seluruh warga bangsa Pada resmati kali ini, kita akan mencoba melihat Fakta di baik lahirnya Pancasila yang tentunya penting di terhadap generasi muda Fakta yang pertama Pancasila lahir pada masa pendudukan Jepang Pada masa pendudukan Jepang, pembahasan soal dasar negara menemukan momentumnya Setelah Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia Pemerintah pendudukan Jepang kembali meyakinkan kepada bangsa Indonesia bahwa janjinya bukanlah pepesan kosong belaka Jepang membutihkan keseriusan itu dengan membentuk lembaga persiapan kemerdekaan Indonesia Dokuritsu Zumbi Kostakai atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia Melihat pasca dideklarasikannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 Pemerintah kolonial tidak memberikan kesempatan ini Padahal jika dibandingkan antara pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang Bisa dibilang kebijakan pemerintah kolonial Belanda lebih longgar dibandingkan pemerintah Jepang Tentunya hal ini bisa dipahami bahwa dalam perang Asia Pasifik Jepang banyak mengalami kekalahan melawan sekutu Keterdesakan itu memaksa Jepang bersikap lunak kepada negara-negara Asia termasuk Indonesia Dengan semboyan 3A Nippon pemimpin Asia Nippon pelindung Asia Nippon cahaya Asia Jepang berhasil menarik simpati bangsa Indonesia Meskipun langkah Jepang telah diketahui sebagai aktivis bergerakan Bahwa semboyan manis Jepang adalah siasat Agar masyarakat Asia bersimpati kepada Jepang Untuk turut serta melawan sekutu Belongan ini telah pesimis bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia Adalah upaya memperalat bangsa Indonesia Dalam rangka memenangkan perang Asia Pasifik Namun demikian Masyarakat Indonesia gembira ketika Jepang datang ke Indonesia Aneh bahwa masyarakat sangat tinggi menaruh harapan besar Kepada Jepang Bahwasannya Jepang nanti akan memberikan kemerdekaan Dan harapan baru bagi bangsa Indonesia Yang telah lama dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda Bung Karno bukanlah satu-satunya perumus Pancasila Perumusan dasar negara atau Pancasila Bukanlah dilakukan sendiri oleh Bung Karno Perumusan Pancasila diikuti 69 orang Dalam BPUPKI Yang terdiri dari beragam elemen Bung Karno adalah salah satu tokoh yang diberikan kesempatan Untuk menyampaikan pidatonya Pada tanggal 1 Juni Sebelumnya telah ada usulan-usulan dasar negara Dari tokoh-tokoh lainnya Antara lain Usulan dari Muhammad Yamin Dan Supomo Istilah Pancasila memang diperkenalkan oleh Soekarno Atas masukan seorang ahli bahasa temannya Jadi Pancasila bukanlah ciptaan Soekarno Dalam biografinya Soekarno mengatakan bahwa dirinya hanya menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia Fakta yang ketiga Pancasila pernah mengalami revisi sila yang pertama Sampai dengan tanggal 17 Agustus 1945 Bunyi sila pertama masih sesuai dengan hasil biagam Jakarta Yaitu ketuhanan yang maha esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya Namun pada tanggal 18 Agustus 1945 Muncul rasa keberatan masyarakat timur Atas kalimat sila pertama tersebut Keberatan tersebut kemudian disampaikan kepada Muhammad Hatta Muhammad Hatta kemudian menyampaikan keberatan itu kepada tokoh-tokoh Islam Pada mulanya Muncul reaksi keberatan dari tokoh Islam Namun akhirnya tokoh Islam bersepakat menerima tujuh kata itu dicoret Sebagai bentuk toleransi beragama Fakta yang keempat Tidak ada tokoh komunis yang terlibat dalam penyusunan dasar negara Pancasila Pancasila memang lahir pada masa pendudukan Jepang Ketika Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 Orang-orang komunis tentu tidak menerima kedatangan mereka Dan mereka merupakan bagian dari kelompok yang melakukan gerakan bawah tanah Dari seluruh anggota BPPKI yang berjumpa 69 orang itu Tidak ada satupun orang komunis yang terlibat dalam penyusunan dasar negara Republik Indonesia Fakta yang kelima Pancasila pernah disampaikan oleh Bung Karno di Amerika Serikat Sila pertama sampai dengan sila kelima Tengah menggunakan bahasa Inggris yang fasih Pancasila 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 Terima kasih telah menonton!